Buron selama 3 tahun seorang perempuan parubaya di Palembang diringkus oleh tim Tekap 134 dari Satreskrim, Porestabes, Palembang. Karena nih emak-emak pedagang mpe-mpe melakukan perbuatan keji bro. Dia tega meniramkan air keras bahkan menikam korbannya. Dari pengakuan nih emak-emak, dia melakukan hal tersebut bukan karena dendam dengan si korban. Tetapi dia disuruh oleh seorang residifis narkoba dengan imbalan uang sebesar 30 juta. Dan akhirnya emak-emak tersebut gak bisa dagang mpe-mpe lagi bro. Karena harus dipenjara. Semoga emak cepat, insap, dan mempertanggungjawabkan perbuatan. Ini dia liputan. Melepuh, luka bakar, bahkan terdampak ke sejumlah organ dalam tubuhnya. Seperti ini kondisi Aminuddin pas jadi siram air keras. Belum lagi saat kejadian putranya pun cindera. Ditikam oleh gerombolan pengeroyok dan penganiaya. Peristiwa terjadi jelang tengah malam, tahun 2021 silam. Komplotan pelakunya termasuk perempuan. Salah satu pelaku utamanya Buron. Kabur ke berbagai daerah, tiga tahun berselang. Keberadaan Devi Indriani Buron ini terpantau lagi. Pantang sia-siakan kesempatan tim opsional unit pidum. Satreskrim Polrestabes Balembang bakal lakukan penangkapan. Hari ini kita akan melakukan pelaku utamanya kepatau. Semoga tidak ada kenalah. Semoga di sekitar ini merhasil. Sebelum melaksanakan kegiatan, kita berdoa-berdoa mulai. Berdoa selesai. Paling kanan. Tasudi perempuan sasaran ini kabur lagi. Tim menerjang malam, menyeberangi hari. Ia melintasi provinsi. Tim Satreskrim Polrestabes Balembang mengejar perempuan buruan sekaligus residivis ini ke Pulau Jawa. Tepatnya wilayah Subang, Jawa Barat. Berburu penjahat. Kembali individu tekat. Melakukan pengejaran para pelaku kejahatan yang sudah terdeteksi. Jika menunggu kelanjutannya. Persiapan menangkap para pelaku kejahatan di daerah Jawa. Pelaku memboyong serta keluarganya selama pelarian. Rumah persembunyian kali ini disambangi. Dan Devi Indriani alias Devi Sucek alias Mak Devi didapati. Rumah persembunyian kali ini disambangi. Dan Devi Indriani alias Devi Sucek alias Mak Devi didapati. Aku juga baik-baik. Aku bisa maksa kalau kau melawan. Paham Pak ya. Tahu kan kasus biaran. Lalu pernah aku grebek. Saya kemarin sama cerai. Ya tahu aku. Waktu aku grebek dulu zaman COVID. Ini anak-anak yang tahu semua nih sama aku. Ya. Ikut. Enggak usah melawan. Enggak usah ini. Ikut baik. Siapa ya? Gimana ini? Yang siapa? Oh iya. Mana adeknya tadi? Yang si ini? Yang siapa? Siapa? Jadi gini Pak. Ya ini nuruh orang. Eh ganti. Ganti terus. Nuruh orang untuk mengurang. Sudah tertangkap dua orang. Pasti kok cerita. Ini malah Bapak gak ada. Lagi berjualan. Ya Pak ya. HP ya. Kami mau ngembangkannya Pak. Ini ada bos lagi. Kenapa ya? Devi digelandang kembali ke Palembang. Devi Suceng akhirnya pun tak lagi pungkiri. Melancarkan aksi atas perintah kenalannya. Ia diminta beri pelajaran pada musuhnya. Dengan imbalan 30 juta. Selanjutnya Devi Suceng alias Madevi ini berperan merekrut pelaku untuk lancarkan penganiayaan. Pokoknya sur siram. Sur siram. Sur siram. Berapa? Karena kami gak tahu alam. Kami cuma tahu alam. Berapa? Berapa itu dikasih upah. Itu untuk kau apa untuk eksekutornya. Eksekutor. Kalau kau berapa dapat? Sama dikomol. Tiga puluh juga. Sebelumnya tiga orang rekrutan Devi sudah dirikus. Sementara dua orang termasuk pria bernama Daeng Sabil. Yang merupakan otak sekaligus eksekutor penyiraman air keras masih dicari. Dekarekan perlu ketahui bersama-sama. Saudara Devi ini adalah juga seorang residivis asus nakoba. Yang notabeneya berdasarkan terang daripada Saudara Devi. Beliau juga dimintai tolong dari orang yang satis yang kita dalami. Yang berada di lapas, sedang menjalin arah pidana. Karena akibat ada motif dendam. Yaitu dendam kepada Saudara Amiruddin. Karena sakit hati. Akhirnya tersangka yang dilapas itu menyuruh Saudara Devi untuk merekrut. Orang-orang yang bisa melampiaskan. Tapi beratinya. Oleh karena itu, satinitas dan pengalaman itu melakukan pendidikan guna menyikapi orang-orang yang bertanggung jawab. Orang-orang yang bertanggung jawab atas peristua pidana penyiraman cukah warna. Yang mengibatkan satu orang putra bakar, penerahan hujim. Yang kedua juga mengibatkan putrinya. Yaitu putranya Muhammad Raubani. Mengalami luka, tusuk. Anggung jawab atas perbuatan salah satu daripada pelanggu yang melakukan dirimanya cukah warna. Sementara usai tiga tahun pelariannya, Mak-mak pedagang pempe yang juga pernah makan bui ini kembali mondok di balik jeruji.